Oke kita lanjutkan ya, karena pada saat Doraemon dan Shinchan lagi berada di puncak dan digemari oleh masyarakat luas di Indonesia, justru perusahaan Anda bubar. Lalu waktu itu bagaimana nasib Anda? Ya waktu itu sebenarnya merasa sedih juga ya dari teman-teman yang semua cuma ada di Bali, lowongan pekerjaan ini masih satu-satunya kok bisa pecah gitu. Lalu nasib Anda bagaimana? Anda ikut siapa? Saya harus memutuskan, saya harus ikut siapa gitu. Dan waktu itu memang sih, saya masih apa, yang ngirim saya belajar ke Jepang adalah PT. Marsa ya, jadi saya tetap putuskan ikut di PT. Marsa. Tapi saya dengar justru pada saat itu Anda dan teman-teman membuat karya yang bagus juga itu, narasi monyet itu ya? Ya waktu itu masih PT. Marsa, bekerja sama dengan PPFN. Waktu itu ada proyek dari Taman Mini Indonesia Indah, jadi membuat animasi, membuat animasi, short animasi setelahnya film pendek mengenai Taman Mini Indonesia Indah yang terdiri dari berbagai macam suku itu yang ada di Nusantara itu diterjemahkan ke dalam animasi seperti itu. Tapi saya dengar, akhirnya perusahaan ini juga tutup ya? Akhirnya sama juga. Setelah tutup, apa yang Anda lakukan? Ya, kemudian saya balik lagi ke Denpasar dan memutuskan untuk mengikuti PT. Marsa tetap seperti itu. Tapi sayang, sama juga keadaannya. Jadi tutup lagi seperti itu. Kemudian Anda membuat atau mendirikan perusahaan sendiri ya? Ya, waktu itu memang sempat nganggur ya. Ya, nganggur jadi karena memang animasi tidak ada sama sekali waktu itu yang menggarap orang pun masih awam sekali apa itu animasi. Tidak kepikiran. Terus? Jadi waktu itu memang sempat nganggur mungkin sekitar setahun ya kalau nggak salah. Dalam situasi seperti itu, saya dengar tetap ada karya yang Anda buat atau Anda betul-betul off, tidak mengerjakan apa-apa? Saya kembali jual lukisan ke art shop, karena lukisan untuk animasi memang tidak ada pangsa pasarnya ya di Bali, apalagi untuk pariwisata. Jadi waktu itu kembali bikin lukisan tradisional Bali, kembali jual ke beberapa art shop di bilangan Ubud seperti itu. Kembali lagi, kemudian Anda akhirnya mengerjakan kembali Doraemon dan Shinchan. Ya. Nah, ini bagaimana? Itu memang kebetulan saya dan kakak waktu itu, daripada seperti ini tidak ketahuan kejelasannya, lebih baik kita mengambil saja pekerjaan animasi, oh kita juga sudah bisa. Nah, waktu itu memang pasarnya di Indonesia sama sekali tidak ada. Oh, jadi waktu itu Doraemon dan Shinchan belum masuk ke Indonesia? Sama sekali belum masuk. Nah, terus apa yang Anda lakukan? Jadi kebetulan waktu itu saya masih punya beberapa teman yang di Jepang, jadi yang waktu magang di Jepang itu saya hubungi bagaimana kalau misalnya saya buka perusahaan di Bali, kemudian masalah pekerjaan itu Anda yang menyuplai, kemudian tentu saja ada hal-hal yang harus dilakukan, misalnya masalah persetujuan harga dan lain sebagainya. Jadi saya memberikan harga yang sangat miring sekali, untuk pertama kali supaya bisa dipercaya kembali. Jadi tidak semenang-menang langsung kontrak, langsung tidak. Terus apa pekerjaan yang diberikan akhirnya? Jadi ada pekerjaan percobaan istilahnya, ada beberapa lembar, karena biasanya kan ada instruktur dari Jepang waktu masih bekerja di sebuah perusahaan animasi, itu di PT Marsa. Jadi setiap melukis, membuat sebuah scene apa, ada yang mengontrol orang Jepang sendiri. Nah kemudian lepas seperti itu, tentu saja harus dites katanya. Bisa tidak tanpa ada instruktur orang Jepang, seperti itu. Dan ternyata memang waktu itu dites sebuah, apa ya, kalau tidak salah Pokemon atau Doraemon ya, cuma 10 scene. Nah itu dites itu tanpa ada penjelasan apapun. Terus Anda lakukan? Saya lakukan. Hasilnya? Dan hasilnya sangat memuaskan, seperti itu. Wah, ha 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 ha. Baik. Nah, coba bisakah Anda memperlihatkan apa yang Anda lakukan untuk, atau kontribusi apa yang Anda berikan untuk, ini apa, Doraemon? Atau Shinja, nanti mari kita lihat di layar ini sudah ada. Ya, apa yang Anda lakukan? Ini kebetulan ini yang Doraemon tahun 2013 ya sih, dema. Nah, bagaimana Anda mereka-reka atau mengarang bagian belakangnya? Sudah ada instruksi atau kreasi itu bisa bebas Anda lakukan? Memang kalau sebuah film animasi itu tidak semana-mana semua orang bisa menentukan, cuma satu orang yang bisa menentukan gambar itu ada di art director. Kemudian apa, Anda memegang alat apa ini? Ini seperti pintu Doraemon ini. Wow. Ini bisa bikin melukis, melukis seperti yang, seperti di gambar. Ya, terus? Jadi alatnya cuma ini saja, tidak ada lagi. Jadi ini modal bekerja Anda? Ini modal bekerja untuk menjadi seorang background, spesialis background. Oh, terus bagaimana Anda bisa mengimplementasikan perintah-perintah yang diminta oleh art director tadi? Di art director itu memang sudah ada berupa storyboard. Jadi di storyboard itu sudah digambarkan hanya sepintas saja. Kalau ini gambar rumahnya siapa? Ini gambar rumahnya sincang, ini malam hari. Sincang malam hari? Iya. Jadi jendelanya kelihatan gelap. Gelap. Nah, yang paling susah apa ini kalau bikin latar belakang dari animasi? Kalau yang paling susah bikin latar belakang itu bikin piu, kota dari atas. Jadi banyak sekali bangunan yang harus digambar. Sudut pandang atas itu yang paling susah? Ya, itu sangat susah sekali. Apa susahnya orang tinggal kotak-kotak gitu? Susah ini? Susah, tapi ya, ini memang susah. Kenapa susah? Harus ada imajinasi tentang kota itu atau sudah ada gambaran kasar tentang kota itu? Kalau gambaran kasar, ya. Jadi saya mencari gambaran kasar bagaimana sih kalau misalnya kota hancur seperti itu. Nah, kota ini Anda, imajinasi dari mana ini kota itu? Kalau kota ini tidak imajinasi saya. Jadi sudah diberikan beberapa panduan sket. Iya. Jadi sket itu masih kasar sekali, tidak seperti bangunan seperti ini. Oh, terus Anda menyelesaikannya? Ya. Menurut kemampuan saya dan tambahan imajinasi sedikit. Ya. Rata-rata hasil karya Anda dikoreksi atau tidak? Kalau saya yang bikin, kebetulan tidak pernah. Selain Pokemon, Doraemon, Shinchan, ada film animasi lain yang Anda kerjakan? Banyak ya. Ada sih, kebetulan pernah di sini Tokyo. Jadi berupa seri TV, Lilo and State. Artinya nama Anda ini sebenarnya sudah dikenal di pasar internasional, ya? Ya, begitulah mungkin. Karena di kredit titel itu pasti ada nama saya. Ada muncul nama, ya? Kalau orang bilang, wah ini bagus, mereka akan cari Anda, ya? Ya, betul. Dari seorang roomboy, tukang beres-beres tempat tidur di hotel, kemudian tukang cuci piring di hotel. Sekarang Anda memberikan kontribusi pada sebuah film animasi yang sangat terkenal di dunia. Doraemon, ya, kemudian ada Shinchan. Pelajaran apa yang paling penting yang Anda petik dari perjalanan hidup Anda ini? Sepertinya pelajaran yang harus saya lakukan adalah mengubah cara berpikir. Jadi tidak ada hal yang sulit sebenarnya. Jangan dianggap sulit, tapi dianggap sebuah tantangan seperti itu. Itu yang membuat Anda bisa seperti sekarang? Ya, betul. Setelah semua ini Anda lakukan, apa mimpi ke depan yang ingin Anda wujudkan? Sebenarnya saya mimpinya itu ingin Indonesia bisa ekspor animasi ke berbagai negara. Anda mau mendirikan sekolah animasi dan gratis. Kenapa harus gratis? Kadang-kadang ada persepsi berbeda di anak-anak muda. Jadi antara animasi dan desain grafis. Nah, di situ terjadi salah komunikasi. Jadi desain grafis itu dianggap animasi. Jadi waktu itu saya kepikiran, kasihan sekali uangnya kalau sudah mendaftar dan ternyata tidak sesuai dengan yang seperti yang diharapkan seperti itu. Hanya untuk mengetahui basic saja, salah masuk kamar seperti itu. Jadi saya tidak ingin hal itu terjadi dan saya untuk tahun depan memang ingin menggratiskan bagi anak-anak yang berminat di dunia animasi supaya bisa lebih ke depannya ada bekal seperti itu. Jadi ada peneruslah istilah. Ini cita-cita mulia ya. Kita doakan bisa sukses. Tamu berikutnya adalah tamu yang sejak kecil bermain games bisa sampai 12 jam sehari. Apa yang kemudian dia lakukan dan bagaimana nasibnya sekarang? Ikuti terus, KKND. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.